Tinas Basket 3X3 Putra Indonesia telah menjalani pelatnas di Jakarta sejak awal pekan ini. Sembilan pemain dipanggil terdiri dari pemain senior seperti Oki Wira Sanjaya, Kevin Moses, serta Sandi Ibrahim dipadukan dengan darah muda diantaranya Julian Kalias dan Nick Gozal. Tidak hanya itu, tim ini juga diperkuat pemain naturalisasi Jamark Janssen, Tim Dianne, serta serinya Modokane. Sementara kursi pelatih kembali diisi Alibu Dimansyah. Dengan materi pemain yang dimiliki, manajer tim Ferry Jubri optimistis target mempertahankan perak bisa ditunaikan, bahkan berpotensi mencuri emas di Vietnam. Selain pelatnas di Jakarta, tim rencananya akan bertolak menuju Bali pada akhir pekan ini. Mereka akan ikut serta pada turnamen ABL 3X3 yang diikuti hampir seluruh kontestan SEA Games 2022. Sebagai toh rumah, Indonesia akan mengirim dua tim di kompetisi yang akan digelar 16 hingga 17 April. Karena di sana itu yang ikut nanti tim-tim yang akan turun di SEA Games. Jadi juga sekalian kita bisa squatting lawan. Kita di sana kirim dua tim, tim A, tim B. Kita berangkat hari minggu, lebih awal, karena kita mau latihan juga di sana. Kenapa kita memilih latihan di sana juga di Bali? Karena kita pengen floor-nya, benar-benar floor yang akan dipakai untuk 3X3. Kan beda ya, konvensional sama 3X3 beda. Selain SEA Games 2022, tim Nas 3X3 juga diproyeksikan untuk mengikuti beberapa agenda yang tak kalah prestisius. Ada Piala Asia FIBA di Singapura hingga ASEAN Games Guangzhou Tiongkok. Tim Liputan, Sport Today. Terima kasih telah menonton!